C'mon Halo guys, selamat datang di channel Finserem Selamat Fasting Ramadhan Selamat Fasting Selamat menunaikan ibadah puasa dan ini adalah pengalaman pertama kita Fasting di Jerman ini jadi ini pertama kalinya kita menikmati bulan puasa atau bulan Ramadhan di Jerman si kecil lagi main ya suka dukanya banyak sih first it is 16 hours more ya for fasting ya 16h fast in Jerman ini tidak mudah karena kita harus puasa 16 jam dan di Jerman ini semakin lama jarak antara subuh dan maghrib itu semakin jauh ya karena mendekati summer itu jaraknya semakin jauh oh no i only check our baby terus suka duka yang kedua selain jam yang panjang 16 jam kita gak nemu masjid terdekat the more closer mosrik 100 km oh no di Regensburga ini 60 km tapi itu sepatu bergantung demografi bergantung 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 demografi, it's still not easy, it's not everywhere. So we sometimes we not know what time maghrib will come ya. So we use application. Jadi akhirnya kita pakai aplikasi ini ya untuk tahu maghrib itu datang jam berapa ya dan Alhamdulillah dengan aplikasi ini sedikit membantu kita tahu jam berapa imsak, jam berapa maghrib dan of course ya we not fine like takjil, it is like eat together with people after fasting ya di sini enggak ada takjil karena tadi seperti yang sudah dijelaskan suami ini masjidnya lumayan jauh ya 60 kilometer 60 kilometer ya jadi kita cenderung di rumah untuk menunaikan ibadah sholat cuma jujur kita sempat batal puasa ya beberapa hari karena memang ini pertama kalinya puasa 16 jam ya it is our first time fasting this 16 hours and because of war between Ruslan and Ukraine jadi karena ada perang ya saya pernah request ke suami untuk segera balik ke Indonesia ya ini serem banget nih takut ya kalau efeknya akan sampai ke perang dunia ketiga dan Jerman ikut-ikut perang tapi ya Alhamdulillah no we are safe ya Alhamdulillah sekarang no we still safe Alhamdulillah ini masih dan Jerman looks help Ukraina but only for humanity ya not for a fight with Ruslan so do this oh now okay starting kreatif again oh see you bye halo guys aku inget sesuatu ya kemarin ada temen yang tanya ya sedikit bercanda sih sudah beli baju lebaran enggak sih if you buy new clothes oh I have a lot of new clothes I never wear before really really it is maybe ten hand I have I never wear before and I have trousers I never wear before it is sometimes not a good attitude in Germany we buy and save and forget iya jadi much money Daniel ini kemarin nemu banyak baju baru ya jadi karena papanya beli kemudian lupa enggak terpakai jadi ya mungkin kita bisa pakai baju itu dan untuk saya for me wow eh tidak ada tidak usah baju baru enggak apa-apa karena juga tidak ada yang main ke rumah kita enggak ada yang unjung-unjung tidak ada yang lebaran cuma kita sendiri yang muslim di sekitar kita jadi ya hanya raden be by clothes for raden ya Karena Raden lebih besar Jadi kita cuma beli baju untuk Raden aja sih Raden yang tambah gede, tambah gede Jadi saya dan suami gak beli baju Nggak beli baju Nggak beli baju Dia besar Raden besar, 3 tahun Tapi 17 bulan 17 bulan Oke, tschuss